Citra Terima kasih ya Selanjutnya, Dila Gak apa-apa, selamat ya, belajar lagi Membuka kembali status WhatsApp dari Ibu Nani Pesan untuk para wali murid Berikut Ujian anak Anda telah selesai Saya tahu Anda cemas dan berharap anak Anda akan berhasil dalam ujiannya Tapi mohon diingat Di tengah-tengah para pelajar yang menjalani ujian itu Ada calon seniman yang tidak perlu mengerti matematika Ada calon pengusaha yang tidak butuh pelajaran sejarah atau sasta Ada calon musisi yang nilai kimianya tak akan berarti Ada calon olahragawan yang lebih mementingkan visi daripada ilmu fisika Ada calon fotografer yang lebih berkarakter dengan sudut pandang art berbeda Yang tentunya ilmunya bukan dari sekolahan Sekiranya anak Anda lulus menjadi yang teratas berarti hebat Tapi bila tidak, mohon jangan rampas rasa percaya diri dan harga diri anak Katakan saja bahwa tidak apa-apa, itu hanya sekedar ujian Anak-anak itu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidupnya Katakan pada mereka, tidak penting berapapun nilai ujian mereka Anda mencintai mereka dan tak akan menghapimi mereka Sebuah ujian atau nilai rendah tak akan bisa mencabut impian dan bakat anak Berhentilah berpikir bahwa hanya dokter dan insinyur yang bahagia di dunia ini Hormat saya, wali kelas, Ibu Nani Tanggapan saya setelah membaca postingan tadi adalah Saya sangat setuju karena wali kelas itu harus ngasih edukasi terhadap para orang tua Karena para orang tua seringkali menghagini anak Jika nilai anak tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua Karena mindset orang tua sendiri Hanya anak itu harus sukses dengan mata pelajaran yang ada di sekolahnya Tidak memikirkan bakat atau minat apa yang ada di dalam diri anak tersebut Dari sudut pandang psikologi sendiri Jika orang tua itu memarahi anak karena nilainya jelek Pasti anak akan sangat kecewa karena anak akan merasa tidak dihargai Anak sudah berusaha semaksimal mungkin Tetapi jika tidak ada dukungan yang positif dari orang tua Pasti anak akan mengalami kecewa Loh malah gambar Ibu yang saya tahu ngomong Sekolah itu saya tahu Gambar ini apa? Mereka sukses gambar ini Mereka sukses ya yang dirasakan anak pastinya akan tertekan sebagai anak maunya itu harus diberi motivasi motivasi itu ada dua yaitu reward dan punishment reward itu bisa dijadikan motivasi salah satunya seperti bentuk penghargaan penghargaan berupa ucapan maupun seperti gift atau barang yang disukai oleh anak dengan adanya motivasi tersebut pasti anak akan lebih bisa untuk belajar dengan baik balik lagi ke postingan tadi jika anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda namun di era ini banyak sekali orang tua yang tidak melek akan bakat minat anaknya mereka lebih melek di ilmu yang dipelajari oleh anak di sekolahnya seperti yang ibu anik katakan tadi bahwa tidak ada seniman yang membutuhkan ilmu fisika nah disini bisa digarisbawahi bahwa kecerdasan anak itu berbeda-beda dari ilmu psikologi sendiri terdapat delapan kecerdasan anak nah dari delapan kecerdasan anak ini bisa diasah lagi dan bisa dikembangkan lagi jika ada support atau motivasi yang diberikan oleh orang terdekat misalnya seperti orang tua tadi dan keluarga serta saudara-saudara bahkan temannya jika motivasi dan dorongan sudah didapatkan dari orang-orang terdekat pasti anak akan sangat antusias maupun bersemangat dalam mengembangkan bakat maupun minatnya nah siapa tahu dari bakat tersebut si anak bisa menjadi orang sukses dan tidak perlu menguasai ilmu-ilmu yang ada di sekolahan selamat menikmati 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 selamat menikmati